Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada berita penting dan bahagia pada hari ini bagi para pemilik kartu KKS Merah Putih ada 5 syarat mencairkan bantuan BLT BBM senilai 300 ribu rupiah di kantor pos atau di kantor desa bagi para KPM PKH dan BPNT para KPM jangan sampai tidak tahu karena bisa gagal cair bantuan BLT BBM yang sedang dinantikan ada update informasi terbaru mengenai penyaluran Bansos sesuai yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat yaitu oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia nah seperti sudah kita ketahui bersama saat ini para KPM itu sedang menantikan pencairan bantuan BPNT untuk tahap yang ke-8 dan ada kejutan bahagia juga berupa bantuan tambahan yaitu bantuan langsung tunai yang akan ikut dicairkan di bulan September tahun 2022 besok yaitu berupa BLT BBM senilai 600 ribu rupiah karena pada bulan September besok ini pemerintah akan menaikkan harga BBM karena dinilai pemerintah untuk subsidi bantuan karena dinilai oleh pemerintah untuk subsidi BBM ini banyak sekali menghabiskan anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN dan perlu diketahui juga untuk dana subsidi BBM untuk jenis pertalit dan pertamak serta solar itu akan habis di akhir bulan September besok oleh karena itu harga BBM akan dinaikan yang mana tentunya akan mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, dan sebagainya nah untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM tersebut maka akan disalurkan bantuan langsung tunai senilai 150 ribu rupiah per bulan yang akan disalurkan langsung pertahapnya itu untuk 2 bulan nah jadi para KPM semua ini totalnya akan mendapatkan senilai 300 ribu rupiah setiap penyalurannya dan nantinya di bulan berikutnya yaitu di bulan Oktober atau November para KPM PKH dan BPNT masih menerima lagi BLT BBM senilai 300 ribu rupiah juga sehingga totalnya untuk bantuan langsung tunai BLT BBM ini akan mendapatkan senilai 600 ribu rupiah nah kemudian ada syarat-syarat atau berkas yang harus dimiliki oleh para penerima manfaat untuk mencairkan BLT BBM di kantor pos setempat atau di kantor desa setempat baik syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh para KPM PKH maupun BPNT ini adalah yang pertama surat undangan dari PT POS Indonesia nah surat undangan pencairan ini harus ada di tangan KPM PKH atau BPNT ketika besok hendak mencairkan bantuan BLT BBM di kantor pos pada bulan September besok karena dana BLT BBM ini disalurkan melalui kerjasama antara PT POS Indonesia dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia nah apabila kalian tidak memiliki surat undangan ini maka tidak bisa mencairkan bantuan BLT BBMnya meskipun kalian itu tercatat sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT oleh karena itu apabila nanti para KPM sudah menerima surat undangan tersebut hendaknya dijaga baik-baik jangan sampai hilang ataupun robek ataupun lecek-lecek karena pada surat tersebut memiliki kode tertentu yang bisa terhubung ke server kemensos pusat baik kita lanjut syarat yang kedua yang harus dimiliki para KPM PKH dan BPNT untuk mencairkan bantuan BLT BBM ini yaitu KPM harus menyiapkan foto kopi kartu keluarganya karena nanti akan diperiksa oleh petugas pose tempat apakah namanya itu terdapat di dalam kartu keluarga tersebut atau tidak baik kita lanjut syarat yang nomor tiga yang harus dimiliki oleh para KPM semua untuk mencairkan bantuan BLT BBM senilai 300 ribu rupiah yaitu para KPM harus menyiapkan foto kopi EKTP-nya nah dimana nanti petugas PT POS itu akan memeriksa nama-nama kalian para KPM yang tercatat di dalam data bayar PT POS apakah sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik yang dimiliki oleh KPM tersebut nah kemudian syarat yang keempat yang harus dimiliki oleh para KPM PKH maupun BPNT untuk bisa mencairkan dana bantuan BLT BBM dan ini adalah para KPM harus mengambil nomor antrian di tempat pencairan BLT BBM baik di kantor POS atau di kantor DESA ataupun di kantor RW setempat karena ini bisa saja dicairkannya itu berbeda-beda di setiap daerahnya ada yang dicairkan di kantor POS setempat ada juga KPM yang dicairkan BLT BBM-nya di kantor DESA maupun di kantor RW nah kemudian syarat yang kelima yang harus dimiliki bagi para KPM PKH dan BPNT untuk mencairkan bantuan BLT BBM para KPM PKH maupun BPNT ini harus memiliki status layak sebagai penerima bantuan sosial di aplikasi 6NG pada bulan Agustus ini karena perlu diketahui oleh kalian syarat mendapatkan bansos BLT BBM yaitu para KPM harus memiliki status layak pada penerima bantuan PKH atau BPNT yang terdapat di aplikasi 6NG nah jadi itulah 5 syarat untuk bisa mencairkan dana BLT BBM senilai 300 ribu rupiah per tahapnya di bulan September besok beruntung sekali bagi kalian yang sudah mengetahui informasi ini sehingga nantinya insya Allah kalian tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam mencairkan dana bantuan BLT BBM di kantor pos setempat saya doakan semoga kalian para KPM PKH dan BPNT disini bisa segera mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia agar kalian bisa ikut mencairkan dana BLT BBM senilai 300 ribu rupiah untuk setia pencairannya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati